Sejak pukul 11.30 siang, ratusan masa yang dari berbagai elemen yang tergabung dalam Front Lampung menggugat ini, melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Ratusan masa ini menggelar aksi unjuk rasa menuntut persoalan di perusahaan Sugar Group Companies atau SGC segera diselesaikan. Ada lima tuntutan yang diaspirasikan oleh masa. Pertama, meminta untuk melakukan penelitian ulang terhadap seluruh berkas laporan operasional SGC. Kedua, lakukan pengukuran ulang luas lahan HGU seluruh anak perusahaan SGC. Yang ketiga, lakukan penghitungan ulang besarnya seluruh pajak yang dibayar oleh SGC. Serta keempat, hentikan campur tangan pendanaan SGC pada tiap kegiatan politik. Dan terakhir, apabila seluruh poin ke satu dan empat tidak dipenuhi, masa akan mengusir SGC untuk angkat kaki dari Lampung. Bagaimana kita diberketat seperti dalam sebuah negara. Hei, ini provinsi bukan negara, bang. SGC itu perusahaan. Bukan kamu wakil, bukan buah daerah provinsi. Batu! Ini perusahaan, batu! Dalam orasinya juga, masa meminta DPRD Provinsi Lampung dapat berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan ini. Sementara itu, saat ratusan masa menggelar orasinya, beberapa perwakilan masa diundang untuk melakukan rapat dengar pendapat atau hearing di ruang Komisi Besar DPRD Provinsi Lampung. Beberapa perwakilan masa ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Patimura, serta hadir juga wakil rakyat lainnya, yaitu Johan Sulaiman dan Imer Darius. Dalam hearing ini juga dihadiri oleh empat orang anggota penitia khusus atau pansus SGC. Dalam hearing ini, beberapa perwakilan masa menyuarakan aspirasinya di hadapan wakil rakyat. Koordinator Umum Aksi, Aprino Prihantiano, mengatakan bahwa keberadaan perusahaan SGC di Kabupaten Tulang Bawang sangat membuat masyarakat di sekitar SGC sangat sengsara, karena masyarakat sama sekali tidak mendapatkan manfaat dengan adanya perusahaan tersebut. Pihaknya juga meminta ada proses transparasi dan audit terhadap semua proses pengurusan perusahaan tersebut, sehingga semuanya terlihat dengan jelas. Satu perusahaan, satu perusahaan satu triliun saja satu tahunnya, artinya kalikan dalam cangah waktu sekian puluh tahun, berapa keuntungan kita sudah kita dapatkan? Ini saya sebagai rakyat Pak ya, mohon maaf kalau saya salah. Saya hanya bicara apa yang saya pahami saja. Nah, dalam hal ini kita minta bagaimana caranya ada proses transparansi, audit. Audit dari proses awal, baik itu pajaknya, baik itu PPH-nya, PPH-nya, PPN-nya, apapun sebagainya yang sudah ada dalam ketentuan undang-undang, tolong Pak, di audit kami ingin tahu. Supaya apa? Supaya kami tidak lagi diberi gula, cuma-cuma hanya untuk memberikan suara kami. Nah, ini yang kita tidak mau. Jangan bilang kami butuh suara, jangan bilang kami butuh ruang, tidak Pak. Sementara itu, perwakilan panitia khusus SGC di Kabupaten Tulang Bawang, Novi Marzani, mengatakan bahwa pansus SGC terus mengawal permasalahan ini. Pihaknya juga akan memanggil Bupati Tulang Bawang pada hari Kamis 9 November 2017 untuk menanyakan permasalahan ini. Kita haruskan kita berjuang. Maka sampai pada hari ini kita konsultasi ke Dekor Bawang dulu, kita beri provisi Lampung, ini menyampaikan semua apa yang telah kami lakukan. Insya Allah, kemarin juga pimpinan kami sudah mengirim suara Bupati Tulang Bawang, akan kita panggil besok jam 10, karena kami akan mempertanyakan kepada Bupati Tulang Bawang, sebatas mana, Bupati Tulang Bawang, sebatas mana, Bupati Tulang Bawang, kita sudah minta heram. Karena kita memanggil dua sangka, kita sangka selama ini tidak pernah hadir. Informasi, ada indikasi bahwa itu tidak kita boleh dibatuh menghadiri undangan yang disampaikan oleh Bupati Tulang Bawang. Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Patimura, kita mengatakan bahwa dari hasil hearing ini, pihaknya akan segera melakukan koordinasi kepada pimpinan DPRD Provinsi Lampung. Pihaknya juga akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jalur konstitusional, jalur DPRD, baik kabupaten maupun provinsi, kawan-kawan sudah menghargai bahwa jalur konstitusional ini adalah yang paling bisa membawa mengangkat harga beberapa tempat kita seluruh warga masyarakat Lampung. Selanjutnya, tadi ada aspirasi meminta juga kepada kami, pimpinan DPRD, kawan-kawan Patsus, untuk juga bisa memberikan masukan ataupun informasi berkembang terhadap forum ini kepada masa yang ada di luar sebelum kita pulang ke tempatnya masing-masing. Aksi yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam ini sendiri berjalan dengan lancar dan aman di bawah penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Galih Prihantoro melaporkan.